Baik guys, kali ini kita akan membuat briket dari serbuk gergaji. Apakah bisa semulus membuat briket dari arang seperti yang sudah kita buat sebelumnya? Tentunya kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencobanya. Jadi langsung kita praktek saja ya. Nah, sambil menunggu air mendidih, kita akan mencampur dua komponen bahan. Yang pertama serbuk gergaji sebanyak 1 kg, kemudian tepung tapioca sebanyak 200 gram. Tentunya berbeda ketika kita membuat briket dengan arang ya. Yang perhitungannya, untuk 1 kg tepung arang hanya diberikan kurang lebih 100 gram saja untuk tepung tapioca-nya. Mengingat serbuk gergaji ini, partikelnya tidak sehalus tepung arang. Oke, lanjut ini kita aduk sampai kedua bahan tercampur dengan merata. Setelah kita pastikan kedua bahan sudah benar-benar rata, lanjut masukkan air panas secara bertahap. Sambil terus kita aduk ya. Kenapa harus bertahap? Yaitu untuk memastikan adonan kita tidak terlalu basah. Dan air yang kita masukkan harus benar-benar mendidih, agar tapioca yang kita masukkan juga benar-benar matang dan menjadi lem. Berikut hasil sementara, adonan sudah bisa kita kepal dan membentuk gembalan. Oke, kita masuk ke proses blending agar adonan ini benar-benar kalis. Sama seperti proses membuat briket dari arang beberapa waktu yang lalu. Hasil blending menggunakan gilingan ini terlihat hitam karena memang bekas membuat briket dari arang ya. Nah, di awal penggilingan terasa sangat ringan. Saya pikir mungkin akan berhasil membuat produk yang bagus. Tapi ternyata setelah menambahkan terus adonan ke penggilingan, makin kesini makin kesana, alias menjadi semakin berat. Alamat bukan hanya menghabiskan satu piring nasi dan satu mangkok mie hayam ya. Ini pasti lebih boros tenaga. Jadi akhirnya untuk proses blending, kita lakukan dengan cara ditumbuk seperti ini. Dengan harapan nanti bisa kita cetak dengan alat yang sama karena lubangnya lebih besar. Baik, setelah dirasa cukup kalis, ini kita kumpulkan lagi untuk masuk ke proses pencetakan. Menggunakan pencetak briket arang ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. Nah, setelah diganti dengan pencetak briket dengan lubang yang lebih besar, ini jauh lebih ringan daripada proses blending dengan ukuran saringan yang lebih kecil. Tapi sayangnya hasil cetakan tidak bisa memadat seperti ketika kita menggunakan bahan tepung arang. Sepertinya memang untuk bahan serbuk gergaji ini, memerlukan alat cetak dengan desain yang berbeda, seperti alat pengungkit, bahkan mungkin menggunakan mesin, agar bisa membentuk padatan seperti pelet kayu buatan pabrik ini. Jadi untuk sementara, bahan adonan yang sudah dibuat, kita cetak manual dengan potongan pipa seperti ini. Sambil kita pikirkan, cara terbaik tapi murah meriah, agar bisa memanfaatkan sumber daya apapun jadi lebih bermanfaat. Oke, berikutnya tinggal kita tes saja menggunakan kompor bahan bakar kayu di video selanjutnya.